Gedung DPR RI dikepung puluhan ribu massa yang memprotes kenaikan harga BBM pada selasa 6 September 2022 kemarin. Demo ini dilaksanakan tepat saat para anggota Dewan menggelar rapat paripurna di dalam gedungnya. Sorak-sorai orasi masyarakat membahana di luar. Namun massa harus bersabar tidak bisa menyampaikan aspirasi langsung di dalam gedung. Siapa sangka di dalam gedung para anggota DPR menggunakan waktu beberapa menit untuk sama-sama bernyanyi lagu ulang tahun. Lagu ini dihadiahkan kepada sang ketua DPR RI sendiri, yakni Puan Maharani. Ya, Puan menginjak usia 49 tahun, tepat pada 6 September kemarin. Sang ketua DPR RI pun tak kuasa menahan semeringah menerima kejutan lagu ulang tahun dari rekan-rekan anggota DPR-nya. Pada akhirnya, setelah rapat paripurna sampai demo selesai pun, tidak ada satupun anggota DPR RI yang mau menemui massa di luar gedung. Puan Maharani hanya janji, pernyataan atau aspirasi yang disampaikan massa akan disampaikan ke pemerintah.